Pusai gempur Gaza melalui udara, Israel bersiap melakukan serangan darat kepada kelompok Hamas. Israel mengklaim telah melancarkan perlawanan hingga mengontrol jalur Gaza, markas Hamas sekaligus titik api peperangan. Puluhan jet tempur Israel disebut telah menyasar lebih dari 200 target dalam semalam di lingkungan kota Gaza. Puluhan ribu tentara Israel juga dilaporkan telah bergerak dan bersiap untuk kemungkinan operasi darat. Lebih dari 300 ribu tentara Israel disebut telah dipanggil untuk bertugas. Jumlah ini merupakan pengerahan tentara Israel terbesar dalam waktu yang singkat sepanjang sejarah Israel. Pasukan Israel yang ber... Haleluya, haleluya, haleluya. Shalomu'alaikum, Yishimabasya. Salam aki. Aku kabarkan Injil Keselamatan. Bapak-Ibu Lisi Tuhan ketemu lagi dengan saya, Alif Anjilis Abraham E. Fendi Usman. Bagaimana kabar Bapak-Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pencinta Ajal Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membawa pelayanan Habaget dalam rumah syafat Bapak-Ibu. Dan terus dukungan doa. Agar melalui pelayanan kita, Bapak-Ibu, banyak orang tercerahkan. Banyak orang mengenal kebenaran. Banyak orang datang kepada kebenaran. Dan banyak orang tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Lebih-lebih lagi, orang-orang yang terikat dengan ikatan agama. Melalui pelayanan kita, mereka bisa melepaskan diri dari ikatan agama. Hatinya bisa terbuka, pikirannya bisa terbuka, sehingga kebenaran itu mudah masuk. Ini tugas saudara semuanya untuk membawa pelayanan kita dalam doa syafat. Nah, Bapak-Ibu, besok pagi saya berangkat ke Sumatera untuk melakukan penginjilan. Ini perlu Bapak-Ibu dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafat. Saudara semuanya, kita mengajarkan Islamologi, membina potobat baru, dan menjangkau yang belum terjangkau. Serta yang paling penting adalah mengajak kembali mereka yang sudah unduh dari depan Tuhan, yang sudah lari dari depan Tuhan, dan mereka pergi ke seberang Bapak-Ibu. Melalui kita, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Nah, saudara ku indikasi Tuhan pernah pencinta, Injil Habaket. Kita masih berbicara mengenai apa yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita perhatikan hari-hari ini di media sosial antara Hamas dan Israel. Banyak orang tidak mau melihat sejarah, mendengar sejarah, apalagi mereka sangat anti sekali dengan sejarah ketika kita menggajak untuk berpikir dengan akal yang sehat. Anti sekali. Selalu mereka berkata bahwa Israel itu adalah bangsa yang zionis, bangsa yang tidak punya adab, bangsa yang tidak punya akhlam. Karena Israel selalu menyerang Palestina. Padahal Israel tidak pernah menyerang Palestina. Justru Israel sangat sayang kepada Palestina. Ini dibuktikan. Saluran air dan listrik itu pemasuknya adalah Israel. Ya, bukan negara-negara lain. Bahkan ketika ada orang Palestina, ketika terjadi peperangan di negara mereka, orang Palestina asli, lalu mereka lari ke negara lain. Negara-negara Arab hanya tidak terima, Bapak Ibu Masyir tidak terima. Siapa yang terima? Israel dan Palestina itu tidak ada masalah. Lalu yang menjadi masalah yang mana bangsa yang menjadi masalah itu adalah Hamas. Ya, Hamas. Kenapa Hamas jadi masalah? Karena dia telolis. Telolis itu tidak akan senang apabila ada negara yang hidupnya damai. Negara tersebut sejahtera. Negara tersebut ada ketenangan. Telolis itu tidak senang. Kita melihat bagaimana negara-negara yang sudah duluan diduluki oleh telolis. Hancur lebur. Hancur. Dalam seketika hancur. Yang dulunya negara itu indah. Kotanya cantik. Semuanya enak dilihat. Sekarang pura-pura anda. Dan negara-negara yang sering dimasuki oleh telolis itu sering terjadi kekacauan. Antara Irak dan Irak sampai hari ini mereka belum bisa bersatu dan rakyatnya sangat sengsara. Kenapa? Karena ulah telolis. Nah, oleh banyak negara. Terutama sekali Arab Saudi sangat benci terhadap Hamas. Benci sekali Arab Saudi kepada Hamas. Lalu Hamas memanfaatkan situasi. Nah, dia memanfaatkan Palestina. Lalu menyerang Israel. Secara membalik buta. Karena Hamas tahu banyak negara yang tidak senang terhadap Israel. Padahal mereka menikmati hasil daripada penemunya adalah orang Israel. Negara-negara lain menikmati hasilnya. Yang penemunya adalah orang Israel. Orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu adalah orang yang dilebihkan. Orang yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang yang menjadi berkat bagi negara-negara itu Yahudi. Nah, Bapak Ibu saya ingin ceritakan sedikit sebelum saya menjadi orang Kristen. Percaya kepada Yesus. Setiap terjadi peperangan seperti ini. Itu kami Bapak Ibu di kampung. Itu sholat doa. Nah, ketika berdoa itu dalam doa itu menghutuk Israel. Supaya Tuhan menghancurkan Israel. Supaya Tuhan membalas Israel. Supaya Tuhan melulantakan Israel. Itu dalam doa. Dan kita lihat Bapak Ibu. Ternyata bukan kampung saya saja yang melakukan hal yang sama. Sholat laib. Dan berdoa supaya Israel itu hancur. Hampir semua orang dan kampung-kampung yang lain melakukan hal yang sama. Tetapi fakta yang kita lihat di depan mata. Apakah Israel hancur? Apakah Israel runtuh? Apakah Israel bapak beluh? Tidak. Sampai sekarang Israel tidak. Mereka masih kokoh berdiri. Kenapa? Karena Tuhan di pihak mereka. Kalau begitu Bang Pedi, apakah Tuhan tidak berpihak kepada mereka? Saya tidak tahu. Karena waktu itu saya berdoa sungguh-sungguh sambil menangis. Kami semua menangis dalam masjid. Ketika kami sholat khaib. Lalu kami berdoa. Dalam doa kami menangis, memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan campur tangan dan melulantakan Israel. Menghancurkan Israel. Membinasakan Israel. Tapi sampai hari ini. Seolah-olah doa kita itu tidak dengar. Dan saya tidak sadar saudara. Terus-terusan kutuk-kutuk-kutuk. Memohon supaya diberkati. Dihancurkan, dihancurkan, dihancurkan. Tapi sampai detik ini saya masih berhitung. Sampai detik ini dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sampai detik ini dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan seandainya. Semua negara bersehati. Bersepakat untuk menghancurkan Israel. Israel tidak akan bisa dihancurkan. Kenapa Tuhan di pihak mereka ternyata. Lalu Bang Pendik, kapan kamu sadar Bang Pendik? Setelah saya menerima kebenaran. Setelah saya menerima kebenaran. Dan waktu itu pun Bapak Ibu saya kasih benci kepada Israel. Lalu kapan saya sadar? Berjalannya waktu saya membaca sejarah. Membaca sejarahmu ternyata. Tidak sama dengan apa yang saya dengar selama ini. Kita ini dibodoh-bodohin. Saya dulu ya, bukan kita. Maaf. Saya ini dulu dibodoh-bodohin Bapak Ibu. Karena mendengar informasi yang sepihak. Kenapa mendengar informasi yang sepihak? Karena itu terus yang dipertontonkan di bangsa dan negara kita. Itu terus yang dipertontonkan. Itu terus yang dipertontonkan. Apa itu Bang Pendik? Israel menyerang Palestina. Tapi minta maaf ya. Israel tidak pernah menyerang Palestina. Israel menyerang Hamas. Dan itu pun bukan menyerang. Membalas serangan Hamas. Membalas serangan Hamas. Itu Israel. Jadi itu terus oleh media-media. Televisi-televisi mempertontonkan hal itu Bang Pendik. Kita menonton itu terus. Setiap saat. Setiap waktu. Bagaimana biadarnya Israel seolah-olah. Bagaimana bejahnya Israel seolah-olah. Bagaimana dia itu benar-benar tidak punya hati. Tidak punya pikiran. Tidak punya akal budi. Tidak punya adat akhlak. Semuanya diluruh lantakan. Ternyata setelah saya tinggal dalam kebenaran. Hati saya terbuka. Mata saya terbuka. Pikiran saya terbuka. Oh Tuhan tolong. Saya selama ini salah. Nah hal ini Bapak Ibu saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya. Untuk memperhatikan melihat. Jangan pandang sebelah. Memihak kepada sebelah. Ya artinya. Jangan saudara hanya melihat ketika Israel membalas serangan. Tetapi saudara melihat. Bagaimana ketika Israel diserang. Lalu ada yang bilang. Itu Hamas sengaja menyerang duluan. Supaya tidak diserang. Ini kan kacau sekali pikirannya ini. Ada orang. Ada bapak-bapak. Di salah satu televisi saya menonton. Bapak Ibu mengatakan. Kenapa Hamas menyerang duluan. Supaya Hamas tidak diserang. Ini kan tidak masuk akan. Tidak masuk akan. Nah kenapa bisa seperti itu. Hati dan pikiran masih terselubung saudara-saudara. Belum ada peningkapan. Kenapa belum ada peningkapan. Roh Tuhan belum ada dalam hati dan pikiran seseorang. Seperti saya. Begitu roh Tuhan itu masuk dalam hati saya. Dalam pikiran saya. Dalam diri saya. Baru roh Tuhan itu memberikan pencerahan kepada saya. Baru roh Tuhan itu bisa menyingkatkan segala apa yang terselubung dalam hati dan pikiran saya selama ini. Apapun yang terselubung. Semua Tuhan singkatkan ketika roh Tuhan masuk. Dan roh Tuhan tidak akan masuk. Apabila seseorang masih mengeraskan hati. Karena Tuhan memberikan hak kebebasan bagi orang tersebut. Kamu terima atau kamu tidak terima itu hak kamu. Dan yang rugi kamu. Tuhan tidak rugi. Tetapi ketika saya membuka sedikit ruang hati, ruang pendengar, ruang pikiran saya. Mata rohani saya baru saya bisa melihat semua apa yang terselubung selama ini. Tuhan singkatkan semuanya. Begitu hebat, luar biasa, dan begitu saya selama ini terlulena dengan berita-berita yang hanya dipertontonkan oleh oknum-oknum yang tidak mau bertanggung jawab. Gunanya apa? Supaya Israel dibenci oleh dunia. Tetapi kita bersyukur secara luar biasa kepada Tuhan. Ini adalah jaman internet. Sekalipun media lokal tidak meliput, kita bisa melihat media luar. Dulu Bapak-Ibu media luar susah sekali masuk kemari. Susah tapi sekarang menurut jaman internet. Di TikTok itu bisa kita lihat bagaimana serangan Hamas yang membabi peta. Benar-benar itu sudah dipersiapkan matang-matang oleh Hamas Bapak-Ibu. Kenapa saya katakan itu dipersiapkan matang-matang oleh Hamas? Dalam satu hari, lima ribu roket diserang ke Israel. Dalam satu hari, lima ribu roket diserang ke Israel. Ini bukan dua, satu, dua, tiga, empat, lima roket. Lima ribu roket. Ini apa kalau sudah, kalau bukan sudah dipersiapkan sejak lama? Ini lima ribu roket ini bukan waktu yang singkat dipersiapkan. Saya sangat yakin, saya sangat percaya kita bisa menelah, kita bisa berpikir. Kapan mereka mempersiapkan lima ribu roket? Bagaimana lima ribu roket itu bisa mereka tembak dalam waktu satu hari? Ini tidak masuk akal, tetapi itu yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena niat mereka untuk menyerang Israel, menghancurkan Israel. Itulah yang dilakukan oleh Telolis. Telolis La'na'illah. Kita harus sayang kepada Palestina. Kenapa? Karena di Palestina itu juga ada surat-surat iman kita. Di Palestina itu bukan saja orang yang satu agama. Semua agama, semua ras, semua suhu ada juga di Palestina. Semua kepercayaan ada juga di Palestina. Kita harus sayang kepada Palestina. Kita berlumah juga supaya Palestina diberikan kedamaian oleh Tuhan. Tetapi Palestina ini dimanfaatkan oleh Hamas, Lanatillah. Yang Lanatillah itu yang biadab itu Hamas. Kalau Palestina kita harus berdoa, kita sayang sama di Palestina. Karena di situ ada surat-surat iman kita. Jadi yang kita kutuk itu siapa? Hamas ini. Kita benci dengan kelakuan dia. Orang lagi tenang. Lagi libur. Lagi ibadah sahabat. Diserang. Lagi enak-enak istirahat. Mereka dibangunkan dengan suara sirini. Bagaimana hati dan pikiran mereka kocer-kacir. Siapa yang melakukan? Hamas, Lanatillah. Kenapa Mbak Pendi berani sekali melakukan? Mengatakan Hamas, Lanatillah. Bapak Ibu, dia menyerang duluan. Bukan Israel menyerang duluan. Tapi ada bapak-bapak yang mengatakan. Kalau Hamas tidak menyerang, maka dia akan diserang. Kapan Israel menyerang? Sementara mereka lagi liburan. Kapan? Dan dalam waktu satu hari, lima ribu roket diserang ke Israel. Ini bisa dipikirkan dengan akal yang set, tidak? Dalam satu hari, lima ribu roket diserang ke Israel. Dan Hamas menyerang di saat Israel lagi liburan. Dalam satu hari, apakah ini bukan biasa? Apakah ini bukan pengacau keamanan? Apakah ini bukan danulis? Agama mana? Yang memperbolehkan hal semacam itu. Dalam satu hari, orang lagi enak-enak istirahat diserang. Dengan lima ribu roket dalam satu hari. Masuk akan kapan mereka persiapkan lima ribu roket. Itu mungkin sudah jauh-jauh hari mereka sudah persiapkan. Benar-benar matang-matang. Lima ribu roket mereka persiapkan. Dan buktinya lima ribu roket dalam satu hari. Kecuali mereka menyerang dalam satu hari itu sepuluh roket itu bisa saja. Tapi ini lima ribu roket. Apa kalau bukan sudah dipersiapkan matang-matang? Memang pengacau keamanan begitu, Bapak Ibu. Telolis memang begitu. Jadi mereka menyebut nama Tuhan, itu hanya di mulut. Seperti ada sebagian ustadz mengatakan, mereka menyebut nama Tuhan hanya di mulut, tapi tidak sampai ke kolbinya, tidak sampai ke hatinya. Benar-benar nama Tuhan itu tidak sampai ke kolbinya. Memang mereka tidak punya Tuhan. Tetapi memanfaatkan nama Tuhan. Seolah-olah mereka punya agama, padahal tidak punya agama. Saya sangat yakin tidak ada agama yang membenarkan hal semacam itu. Saya sangat yakin. Dan saya sangat yakin juga tidak ada Tuhan yang memperbolehkan namanya dipakai untuk membunuh orang, membinasakan orang, menyerang orang. Saya sangat yakin. Kenapa yakin, Om Pendik? Karena sifat Tuhan itulah ar-Rahman ar-Rahim. Kasih, sayang, berampunan. Tetapi bila kita melihat hal-hal itu, bila ada Tuhan yang memperbolehkan, berarti sifat Tuhan itu bertangan. Bertentangan. Semua agama, kalau kita bertanya, tidak ada satupun agama yang memperbolehkan seperti itu. Dan kalau kita bertanya kepada Tuhan setiap agama, saya sangat yakin, sangat percaya tidak ada Tuhan di setiap agama yang mengizinkan namanya dipakai untuk membinasakan orang, membuang orang. Sangat-sangat-sangat yakin saya. Itulah biadabnya Hamas. Hamas yang biadab, bukan negara lain yang biadab Hamas. Kenapa? Sudah saya katakan, 5.000 roket diserang ke Israel dalam waktu satu hari dan di saat Israel lagi dibuat dalam satu hari. Apakah ini bukan biadab? Apakah ini bukan pengacau keamanan? Apakah ini bukan teluris? Adakah orang yang masih membela? Ya, hak-hak saja Anda membela, silahkan. Tetapi, kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, ketika dia menyerang memakai nama Tuhan, apa tujuannya menyarang? Hanya untuk memohon belas kasihan supaya dunia memandang, memihak kepada mereka, ini kan juga tidak masuk akal. Dia membunuh orang supaya negara-negara asing, negara-negara luar atau PBB, membantu mereka, tertuju kepada mereka, punya belas kasihan kepada mereka, orang Hamas. Ini lebih-lebih lagi tidak masuk akal. Tapi ada bapak-bapak yang berkata seperti itu di salah satu televisi. Saya mengantun ketika diskusi mengenai Israel dan Palestina, itu pun di diskusi itu hampir berantem juga bapak-ibu. Ada seorang bapak ketopi dia bapak-ibu. Saya tidak tahu namanya. Dan males juga saya sebut namanya. Ya, males kita sebut namanya bapak-ibu. Jadi dia berkata, bapak itu berkata, Hamas menyerang duluan, dia takut diserang. Tapi kan, mereka lagi liburan. Kapan mereka menyerang? Dan kita melihat sebagaimana saya katakan tadi, 5 ribu sudah, 5 ribu dalam satu hari, berarti sudah dipersiapkan matang-matang jauh-jauh hari oleh Hamas. Lalu bapak itu berkata juga, bapak-ibu, salah satu televisi. Bapak tersebut berkata, dia menyerang untuk meminta balas kasihan. Supaya mata tertuju pada mereka. Dalam artian mereka capur, cari perhatian dunia. Apakah dengan cara seperti itu? Cari perhatian. Ya, apakah dengan cara seperti itu? Nah, bapak-ibu, nyesi Tuhan, para pencinta, Ijil Habagia Sein, mengajak kita semuanya untuk melihat satu firman Tuhan dalam satu Yohanes 4, ayat 8, sampai dengan ayat yang ke-9. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohimah. Barang siapa tidak mengasihi, orang tersebut tidak mengenal Tuhan. Nah, ini tertulis bapak-ibu di dalam satu Yohanes 4, ayat 8, sampai dengan ayat 9. Jadi, saya akan mengajak bapak-ibu semuanya untuk membaca dengan cara pandang yang berbeda. Di sini dikatakan, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, tidak mengenal Tuhan. Jadi, siapapun yang tidak mengasihi, siapapun, mau agama apapun, lihat, mau agama A, agama B, agama C, agama D, mau kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Kalau orang tersebut tidak mengasihi, maka orang tersebut tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan itu kasih. Bapak-Ibu saya berteman dengan banyak orang, ada yang agama Hindu, agama Buddha. Itu Tuhan kepercayaan orang Hindu dan kepercayaan orang Buddha punya sifat kasih dan punya sifat sayang, punya sifat rahman dan rahim, punya sifat pengampunan. Jadi, dalam orang manapun, kepercayaan manapun, bila orang itu tidak memiliki kasih atau tidak mengasihi, maka orang tersebut tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal sesembahannya. Tidak mengenal sesembahannya. Nah, dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu, bahwa Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup olehnya. Maka Yesus Kristus berkata dalam Injil Yohanes, barang siapa percaya kepada aku, maka orang tersebut memiliki kehidupan yang kekal. Orang tersebut tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Ini kata Yesus, kata firman itu sendiri kepada kita semua. Maka Bapak Ibu kita harus sering-sering bata firman, sering-sering bata firman. Supaya kita mendapatkan hal-hal yang baru di dalam kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita berbicara, kita akan mendapatkan hal yang baru terus. Kenapa? Karena firman itu baru setiap hari. Yang baru setiap hari. Dia memberikan pewahyuan kepada kita setiap hari. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan memberikan kepada kita. Makanya firman yang sama hal ini kita baca dengan firman yang sama besok kita baca. Firman yang sama ini akan memberikan hal yang baru kepada kita. Terus-terusan. Kita akan mengalami hal yang baru terus-terusan Bapak Ibu. Maka dia hidup terus dalam hati kita. Dia hidup terus dalam kehidupan kita. Saudara ku ini kasih Tuhan. Maka orang-orang yang seperti itu, seperti Hamas, saya berani yakin dan hakul yakin dia tidak mengenal Tuhan. Pasti dia tidak mengenal Tuhan. Karena kalau dia mengenal Tuhan tidak mungkin dia melakukan hal sebodoh itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia mau membunuh orang, membinasakan orang, menghancurkan orang yang lagi istirahat. anak-anak di bumi. Nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, habis semuanya oleh mereka. Oleh Hamas. Tetapi ada orang-orang tertentu yang membela Hamas. Ya sah-sah saja Bapak Ibu. Karena di dalam mulut si Hamas itu keluar nama Tuhan. Tapi di saat dia mengeluarkan nama Tuhan di mulutnya, keluar nama Tuhan di mulutnya, di saat menyiasatkan orang. di saat membangun orang. Nah baik, surat aku dikasih Tuhan, para pencinta, inilah bagai. Kiranya video sejak ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim ad-wabarakatuh. Wa wabarakatuh. Memberkati kita semua. Sekali lagi, bantu dalam doa Bapak Ibu dan bawa dalam doa shafat Bapak Ibu mengenai pelayanan yang akan kita lakukan besok pagi. Sebelum kita tutup, saya akan Shema Israel untuk kita semuanya. Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad Baru Baru Shemkefo Malkutu Le'olam Fa'e Baru Atta Yahweh Eloheinu Terima kasih. Salam Yerushalayim Dan salam bagi kita semuanya. Damai Sejahtera Elohim Menyertai kita Menyertai kita Sepanjang hari Dan sepanjang Waktu Setiap saat Dimanapun Kemanapun kita pergi Salam Tuhan Menyertai kita Dan kita Membuat Salam Tuhan Kemanapun kita Pergi Dimanapun kita berada Terima kasih.